Di picu api cemburu, seorang suami tega menganiaya istrinya. Tidak hanya memukul, tersangka juga menyeramkan air panas rebusan mie instan. Tidak puas, tersangka Sigit Setiawan, 39 tahun, warga Tejo Asri kecamatan Laren ini juga menyundutkan rokok di tangannya hingga berulang kali ke tangan istrinya. Siti Rohmawati, 39 tahun, tersangka melakukan KDRT, ungkap Kapolres Lamongan, AKBP Miko Indrayana kepada wartawan, Selasa, tanggal 26 April tahun 2022, peristiwa yang terjadi pada bulan Ramadan ini bermula saat tersangka tiba di rumah dan meninta istrinya untuk mengambilkan makan. Di mana kegiatan KRJD ini dilaksanakan dari awal bulan Ramadan hingga saat ini menjelang kelasan kegiatan operasi. KRID ini atau operasi cipta kondisi ini dimaksudkan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi warga Kabupaten Lamongan yang akan merayakan dari Idul Fitri di Kabupaten Lamongan. Kemudian dalam kurul waktu pelaksanaan kegiatan KRJD ini, satu kasus kurat dan satu kasus KDRT. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!